Ataukah sebaliknya, Rahmat Arun, Arianto, Reja, Bale dan kawan-kawan yang akan menampah kemenangan. Kami ucapkan selamat bertanding kepada kedua keselamatan, cucuk tinggi sportivitas pertandingan. Kami juga mengajak kembali lagi kepada rekan-rekan polisi, TNI, siapapun yang terlibat dalam turnamen ini, anggota Dewan, mari sama-sama kita bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan turnamen berhadiah total 30 juta rupiah. Di 18 juta, ia akan diberikan kepada sang juara, 10 juta kepada sang juara dua. Pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak juga andai akan diberikan piala. Sementara catatan kami, yaitu saudara pemain kelahiran Pilih, Sementara menduduki rangking tertinggi pencetak gol terbanyak saat ini dengan torehan dua. Nanda Lubis dan kawan-kawan bersama Rahmat Arun masih kami tempatkan di rangking kedua. Ya, kita lihat kali ini, Muzakir Manik, bersabar, di sana ada Fred, kita saksikan. Ya, kerjasama dengan Muzakir Manik kembali lagi, namun bukan pelanggaran, pelanggaran nampaknya tadi. Kita lihat membuahkan tendangan bebas. Kepercayaan yang kedua kali diberikan oleh CP Tuah Melabuh kepada kami, satu kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai. Kita lihat kali ini, jadi upan cantik sekali. Namun kita lihat kembali lagi penjaga gawang kelahiran Pulejalan Binehpati, Kecamatan Bandar Sakti, berikan upan kepada Darkashi, putra samalanga ini. Arianto, putra kelahiran libu. Kita lihat mendapat kawalan dari Tejasaputra. Membuahkan lemparan ke dalam, kita lihat bagi tim PSPG, Luk Semawi, Aceh Sport, Youtube Aceh Sport, dan juga Tarkap Aceh Utara, ikut meliput jalannya pertandingan di lapangan kebanggaan kita. Baik, teman-teman mau dalam. Ya, penuntung yang akan mengizinkan, dan tak mau dalam apabila ada kejadian. Tidak, di sini opi kamu berpesan kepada ibu bapak yang namanya putra putih kesayangan, nyanti menjaga. Kan mungkin panit diam menjaga putra putih kesayangan anda. Denang bola. Lemparan ke dalam. Kita lihat sekali ini, Ustaz Kirmane, sulit sekali melewati Suley Sulaiman sore hari ini. Kita lihat Dedi, kirimkan upan. Namun terlalu ke dalam, kita lihat Darkashi tidak mau berurusan. Kita buka jua hadiahnya, naik ke lewanya. Ya, kita lihat Darkashi. Khairul Munandar, kembali lagi Dedi. Ada Rakjab bin Amri. Kita lihat ini dia, Fazuri Nehim panggilan sehari-hari. Umpan melebar. Juwanda Priyadna, kita saksikan. Umpan kursi ke belung gawang. Dan di sana masih ada, Rian nomor 28. Khairul Munandar, kita lihat pemain di Kecamatan. Ini dia Dayan. Rahmat Arun. Kerjasama dengan Khairul Munandar. Satu-dua sentuhan. Kita lihat kembali lagi. Adu cepat, adu lari. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kabar yang kami dapatkan dari Saudara Tarminji Banyang. Insya Allah, setelah pertandingan di sini selesai, di lapangan Bahkrung, Kecamatan Sawang, juga akan dipertandingkan turnamen besar. Berhadiah total 50 juta rupiah. Memperebutkan piala anggota DPRA. Ya, leparan ke dalam kembali lagi. Kita lihat di sana masih ada Rajab Bin Amri. Ya, bergulat kali ini. Rajab. Namun kita lihat, lagi-lagi serangan dengan mudah terhenti di kaki Hendra Juwanda. Ini dia, Hendra Juwanda. Mencoba menerobos areal berbahaya. Namun kita lihat terlalu tajam. Mer Surfing, toko pakaian, Banda Aceh, Mitra Baru, toko bangunan, dan juga Rian Pangkas, Simpang Unimal. Tidak melepaskan diri bersama Mi Surey Syakir, di depan Dayah Champsut Juha. Siap melayani Anda. Rian Rinaldi, umpan berpindah arah kali ini. Kembali lagi, dua pemain arun berhadapan di luar area kota terlarang. Datang Khairul Munandar. Umpan menyilang. Kita lihat, di sana masih ada Rian. Kita lihat kerjasama dengan Rejadis Mahendra. Umpan tarik area berbahaya. Namun kita lihat di sana ada Zumardi. Serangan berbalik lewat kaki Rajab Amri. Ya, kita lihat sorongkan semua terobosan. Buzak Khirman yang kita saksikan. Ya, namun apa yang terjadi? Bola terarah kepada penjaga gawang, Meisal Gunawan. Sampangat, Kak E, Meisal. Lapangan, Dikot. Ya, kami rasa wajar. Kami kabarkan berulang-ulang. Namun yang perlu diketahui, pemenang sore hari ini, ya, seperti jadwal yang telah kami nampakkan kepada Anda di pertandingan putaran kedua akan berhadapan dengan tim yang menang baru. Karena pemenang pertama akan berhadapan dengan pemenang kedua. Pemenang ketiga akan berhadapan dengan pemenang keempat. Ya, baru tim tigur Ahmad Limbing. Arianto. Kita lihat serangan kembali lagi. Namun di sana kita lihat ada Muharrijal. Umpan tarik ke mulut gawang. Pren. Juanda Priyadna. Dayat. Kita lihat perebutan terjadi. Juanda Priyadna kali ini. Kerjasama dengan Deddy. Kita lihat sebuah terobosan. Kembali lagi kita lihat. Sayang. Cukup rapat pengawalan yang dilakukan. Kita lihat sekarang bola dalam penguasaan penjaga gawang. Ari Rahman. Masih ada beberapa tim besar yang belum kami pertandingkan. Semisal seperti Tuan Rumah. Singapantai. Atau Jod Murun. Mereka jauh-jauh hari. Menjanjikan kepada kami. Akan menurunkan pemain-pemain. Bayaran menambah kawan daripada Akmaluddin dan kawan-kawan. Syakir Mane. Kita lihat. Sayang sekali. Jamuan Putra. Informasi yang kami ketahui. Mereka juga akan menurunkan. Neri Bayor. Dan juga penjaga gawang. Terkenal. Bersama Penceng Wala Simpang. Yaakob duel terjadi. Kita lihat lagi-lagi. Lemparan ke dalam. Ini dia Rian. Rinaldi. Nomor pemuda lapan. Kenterbank sebelah kanan daripada PSPG. Ya pelanggaran nampaknya terjadi. Diberikan kepada tim PSPG. FC Luxemawi. Sukardi. Pemilik daripada PSPG Luxemawi. Ya kembali lagi kita saksikan. Nampaknya sebuah pelanggaran. Ya tendangan bebas. Kita lihat kali ini. Didapatkan oleh Rahmat Arun dan Khairul Munandar. Kita lihat empat pemain daripada Porela Raja. Melakukan pagar penghalang. Khairul Munandar. Kita lihat tipis di atas Mister Gawang. Ya kami rasa bola bantu. Untuk segera dimasukkan. Karena kita lihat bola telah jauh. Meninggalkan lapangan pertandingan. Remaja Muarabatu. Ya bukan rahasia lagi. Sudah pasti. Akan tampil dengan Julali, Julkiram. Rahmat Sawang. Iksan Ayub. Dan ya. Ya bukan itu saja. Penjaga gawang yang membawa tim Rafi Ahmad lolos ke Liga 1 Indonesia. Wahyudi Putra Cek Serani. Ya banyak sekali pemain-pemain tidak sempat kami sebutkan. Bahkan kami sempat melobi pemain nasional. Ya pemain tim Nas Indonesia Syakir Sulaiman Putra Kelahiran Kurumane. Ya menjanjikan seandainya tidak ada halangan. Besok sore juga akan tampil bersama tim Remaja Muarabatu Kurumane. Zumardi. Kita lihat kumpang gratis bahasa kami. Kita lihat lagi-lagi dengan mudah bola diantisipasi oleh penjaga wang Arif Rahmat. Dewantara dalam turnamen berhadiah 30 juta rupiah. Mengirimkan tiga perwakilan mereka. Kambun Perkesa. Di pertandingan pembuka dikalahkan oleh KMTI. Rajab Amri. Ya kita lihat. Ini dia. Umpan Melebar. Kita lihat kali ini kembali ke tekanan dilakukan. Oleh. Borelah Raja kita saksikan. Namun kurang jelas dari pandangan mata kami. Nampaknya kita lihat pergi terjadi. Apakah ini yang dinampakan peluang yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh pendukung tim Borelah Raja. Ya nampaknya kita lihat kali ini. Kendangan bebas dilakukan oleh Muhammad Rizky Tamse. Pemain yang dijuluki sebagai Messi Sigli. Ya kita lihat Rizky Tamse mengambil ancang-ancang. Ya kita saksikan. Rizky Tamse. Sangat disayangkan. Jauh kita lihat meninggi. Di atas gawang yang dikawal oleh Faisal Gunawan. Belum ada informasi. Tim yang didirikan oleh anggota Dewan. Irfan Syah. Atau dikpan. Anggota di BRK. Di BRA. Terbuda ya. Dari partai PA. Besok akan menurunkan pemain-pemain PSBE Langsa. Teja Saputra. Ya kita lihat kali ini Rajab Amri. Kerjasama dengan Deddy. Umpan terobosan kembali lagi. Rizky Tamse kali ini. Kita lihat semua penuang. Dan dia. Dan akhirnya kita lihat. Keten daripada. Ya. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Deddy Irwandu. Menyamakan kedudukan. Kita lihat pada saat ini. Hai penonton. Penonton. Turak-turak silakan. Kamu hanya melarang. Itu adalah hal yang sangat wajar. Ya sekali lagi. Sorak-sorak silakan. Kita lihat pemain bernomor kumpung 12 ya. 10 kayu. Deddy ya. Nampaknya kita lihat Teja Saputra. Karena kamu harus mencetak dinoso yang puluh bola. Karena Panitia kan hanya memberikan hadiah 1 dan hadiah 2 ya. Ya kita lihat nampaknya. Sudah mulai semangat tim daripada Polera Raja. Rizky Tamse membuka area kotak. Kita lihat apa yang terjadi. Mencoba mengincar kaki lawan. Kita lihat Wasit Yul Kifli mengkartu kuningkan. Kita lihat mengincar kaki lawan. Di mana kita lihat tadi Darkashi dikartu kuningkan oleh pengadil pertandingan. Ya. Penonton yang kamu cintai. Kamu sadar diri. Hanadro ini kamu nyopi anak arti. Ya. Eforia itu. Ini masuknya. Ini dalam dalam. Tamangu dalam. Netura-turak silakan kamu hanya melarang. Ya. Kita lihat raut wajah daripada Kamaru Zaman. Atau apa sih? Panggilah rekan-rekan. Dan dikit berseri. Masyarakat kampung Lung yang Lung bangga-banggakan. Masyarakat lancang barat maksud Lung Tuan. Netura-turak-turak silakan ikamohana melarang. Memang Doro ada tinggalkan kegiatan. Tujuan ingin memberi dukungan kepada. Ya. Silakan. Ya. Tetapi harapan baik netamah udalam. Ini dia kita lihat tendangan bebas. Kali ini didapatkan oleh Muzakir Mani. Beto tangan dianggun. Beto tangan dianggawang. Ini dia kita lihat Muzakir Mani. Mengambil ancang-ancang. Muzakir Mani. Ya. Muzakir Mani. Pemain yang baru-baru ini tampil bersama tim Persipas Aja Utara di Liga 3 Indonesia. Namun ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang. Baizal Jafar. Ya. Apapun masih bisa terjadi. Dengan pertandingan sore hari ini. Namun tinggal pertandingan yang lebih bergengsi. Dawat-dawat. Ya. Besok sore pertandingan yang lebih bergengsi. Akan tersaji. Di lapangan yang ditanyo bangga-banggakan. Remaja Muara Batu. Satu-satunya tim tangguh kejamatan Muara Batu yang kamu undang. Sehingga akan berhadapan dengan tim paling timur. Ya. Tim yang dimanajeri. Yang dikenuai. Oleh Iruk Fansyah. Atau Dik Pan. Ya kamu menjanjikan. Janji daripada Mulidin kepada rekan-rekan. Untuk pertandingan putaran pertama. Harga tiket Hana Mahai. Cuma RM5.000. Tetapi harga tiket putaran kedua. Terserah kamu panitia. Karena pertandingan setara Liga Indonesia. Ya ini dia. Arief Rahmat. Kop duel terjadi. Kita lihat sekarang. Rajab Amri. Ya disana kita lihat ada Messi. Seportifitas dijunjung tinggi. Karena setiap kejadian yang naik dalam lapangan. Ratusan kameranya terarah kepada anda. Untuk Ajeh Cerkam. Dan juga Ajeh Spon. Ikut meliput jalannya pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Kembali lagi kita lihat tercipta peluang. Lewat kaki Rizky Tamse. Tendangan kodong kita lihat di beli. Apakah malah petaga akan menimpa tim PSPG Lungsmawi? Tendangan kodong. 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 Kita lihat Ya, kembali lagi Baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik Ya, kita lihat baru saja Fred Omatkan sebuah peluang di arah kotak final Penonton yang kamu cindai Penonton yang kamu bangga-banggakan Surat-surat silakan Kamu hanya melarah Perti lihat tamang dalam Tak apa TV, watai masuk bola Hanya kaya tamang dalam Tak apa TV, watai masuk bola Nak apa polisi tamang dalam Hanya, hanya Kita lihat nampaknya raut wajah daripada Kamarun Saman CV Samlako sedikit berseri Kita lihat Rahmat Arun kembali lagi membuka rekosa penalti 3 poin coba dilewati Kita lihat dimana sledding yang dilakukan oleh Rian Luar biasa Petugas Adopanidia layarnya sudah bisa dibuka Arianto mencoba kita melakukan salto tadi Atau tentangan setengah poli membunti bola di udara Pak polisi, rekan-rekan aparat Kamarun Samanan Ia tipusi daripada Rancang Barat Bukan kamu larang Tetapi kamu hanya mengharapkan Garih lain lapangan Dar kasih Dia kalah menang dalam pertandingan telah wajar Baru negara-negara kedua-negara tim ini dipanjang Mudah sebaya Langsung kamu ucapkan goodbye Continue Sput kosong tanpa balasan Walaupun diperkuat oleh beberapa mantan pemain bersiraja Semisal seperti Fendria Mahdi Senegal Kakirpon dan kawan-kawan Rizky Fora Oh kita lihat kembali lagi Becaru kaki bahasa kami Biar kita lihat kembali lagi Nampaknya salah satu anggota TNI Deddy Irwandi Primo pelangkat ini Yang langsung berhadapan dengan si kulit bundar Kita lihat mengambil ancang-ancang Deddy Irwandi Cantik sekali Kita lihat Oh nyari saja Kita lihat Rajab menciptakan gol yang ketiga Ya ini dia Reja Desmahendra Mencoba Membuka Bumpang Kita lihat terlalu ke dalam Kembali lagi berhadapan Pemain sekampung halaman Prat Rahmat Arun berhadapan Dan Masih ada Kita lihat mantan kapten tim Galatikos FC Su Mardi Ya ini dia Hairul Munandar Dayat bersabar Di sana ada Sule Suleiman Kita lihat Sekarang bola berada di kaki Darkhazi Ya umpan berpindah sisi Lagi-lagi yang dicari Rahmat Arun Kita lihat di sebelah kanan Areal pertahanan Corela Raja Rahmat Arun Bukan cuma pelanggaran Ini dia kita lihat Rizky Tamse Rizky Tamse Pemain dijeluki sebagai Messi Sigli Ya kita lihat Oh tertangkap offset tadi Dimana kita lihat Juanda Priyakna Pemain yang pernah tampil bersama tim TSC Padang TSC Padang Ya ingat sekali lagi Arianto Memang-perangkan Kita lihat sebuah peluang Rupanya perang-perang Sepuntuk 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 Yang kita lihat Arianto Baru saja menyamakan Kerudukan Menjadi Dua Saban Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biar Biar Ustaz Gilmane Umbalik Umbalik Turut Sabah hari Dia boleh meninggalkan lapangan pertandingan Pinong anak kalah gengsi Dengan pertandingan Kuri hari ini Kita lihat lagi-lagi Merepotkan petugas bola kami Perang-perang Berang-urak sarah Rumah-urak sarah Ya kita lihat Di sana masih ada Langgaran Kita saksikan Penonton yang kamu cintai Penonton yang kamu bangga-banggakan Dekabarkan kepada rekan-rekan Biar Kembali lagi Mantengna Pertandingan besar Ya insya Allah Seandainya terjadi Adu finali Ya kita lihat Lagi-lagi Benturan tadi Kita lihat Makin sore Makin seru Makin menegangkan Pertandingan yang kita saksikan Muharrijal Edi Iswandi Berpindah kepada Pren kali ini Pencinta Gol kedua Bagi tim Porela Raja Kumpang dilapunkan Karya berbahaya Namun dibiarkan oleh Faisal Jafar Mulai meninggalkan Lapangan pertandingan Andai kata Seandainya Hari ini Pertandingan berakhir Dengan adu finali Maka langsung Adu finali Kami langsungkan Di sebelah timur Bekna penonton Yang ne Tamang udalam Namun ingat sekali lagi Apapun masih bisa terjadi Dayat Raja Kita lihat bola Mendarat tepat Mangkuan penjaga jawang Arif Rahman Di sana kita lihat ada Nek Hikmaturi Wasit terjadi Pergantian pemain Dari tim Porela Raja Nomor punggung 40 Ya Juanda Priyatna Ditarik keluar Yang masuk Tiada lain Dan tiada bukan Mulidin Pacar Ya tentuhan pertama Dari si rambut panjang Mulidin Pacar Mulidin Muhammad Nasir Nama asli Pemain bernama Kemudian juga Ya kita lihat Sentuhan kedua Dari mulidin Pacar Muzakir Mane Ini dia kita lihat Rizky Messi Tamse Masih Rizky Ya kita lihat Nampaknya pelanggaran terjadi Kita lihat kembali lagi Kartu kuning dilayangkan Kita lihat kepada Khairul Munandar Karena pelanggaran Dari belakang Ya khairul Munandar Atau Nanda Khairul Munandar Kau dalam Ya Berbahaya 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 Ya berulang-ulang Pertandingan sore hari ini Adalah pertandingan hari keempat Masih ada Delapan tim lagi Yang belum kunjung Kebolehan di lapangan Kebanggaan kita ini Ada Iskandar Arfarlaki Remaja Muarabatu Di Panlangsa Ya Tim Pirun Jamuan Putra Dan Tuan Rumah Belum kami lajar Sekarang bola dalam penguasaan Penjaga gawang Haris Rahman kita saksikan Jauh ke depan Rizkitab saya menjadi sasaran Gayat Khairul Munandar Sayuti Rahman Arun kali ini Kita lihat Umpan menyilang Khairul Munandar Kontrol sebentar Kita lihat Masih ada Rizkit Perebutan terjadi Ya Mula meninggalkan lapangan pertandingan Membuahkan lemparan ke dalam Khairul Munandar Nanda Lihat kita lihat Dipetik kembali lagi bola di udara Oleh Arif Rahman Mulidin pacar Yaakob duel terjadi Kita lihat lagi-lagi Apapun masih bisa terjadi Di sisa pertandingan sore hari ini Reja Pali Yang bersih Kita lihat Antisipasi dari Rajab Amri Khairul Munandar Memutarkan badan Memutang hati Sekulir Pundar Reja Reja Oh tehli tinggi Genaunun Gena ngenui Wasit Ada yang jatuh di dalam Yang medis Dipersilahkan Rumahnya Wasit Habis bahan bakar Ya kita lihat peluang Kembali Lampung tinggi Nampaknya kita lihat kembali lagi Saat padahan Ya Sepertifitas dikedepankan Halpam malam Bajangan diperlihatkan Lampung hati Kembali Pertandingan sore hari ini Pertandingan sore hari ini